Intro Ternyata bumi itu baik banget sama pemerintah Indonesia Badannya boleh digali sampai bolong-bolong lewat izin pertambangan Hutannya boleh ditebang sama pemegang HPH Lautnya boleh diuruk buat jadi mal Tapi pemerintah Indonesia ternyata emang kerjanya begitu Cara mengurus rakyatnya Kita digali, kita ditebang, bahkan juga diuruk juga hak-hak warga negara Indonesia Tentangan harusnya Dan kita masih di Galau Night Kami hadir membuat Galau Anda berkualitas Nah ya silahkan sambil follow Twitter kita di at Galau Night TV Dan juga disini ada email yang sudah masuk Email Galau Jadi nanti setiap minggunya ada email Galau Nanti kita akan bahas bareng-bareng sama bintang tamu juga ya Ini ada email Galau dari Nah ini dia dari, dari, dari Yang bernama siapa? Ratih Besek Ya dan ternyata Ratih Besek sudah di tengah-tengah kita Kita berikan tepuk tangan sih dong, maju dong Tepuk tangan dulu Ratih Besek Ini lucu juga ya Namanya yaitu Ratih Besek Ini apalah, masih saudara sama Yati Besek? Ya sepertinya seperti itu Oh tapi ini enggak, asli dari, sengaja datang ke sini Waduh hebat banget Galawas yang dari Jogja sengaja datang ke Metro TV untuk jaksikan Galau Night ya Jadi ini email dari kamu Dan sebenarnya kamu paling suka di Galau Night apanya sih? Aku pengemer Galau Night dari awal Dari episode pertama Itu karena ngefans sama Asep Suaji Cek matanya nih, cek matanya Makanya Ratih ya Dibanding ngurusin jambul, kedoya Mendingan beli kacamata Walaupun banyak yang bilang Kalau orang yang suka sama Asep itu Katarak Walaupun banyak yang bilang Kalau orang yang suka Asep itu bodoh Tapi Menurutku Asep itu mempesona Ya Denger, betul kan Asep? Gue bilang Kata gue pasti adalah perempuan yang seperti ini Maju-maju dulu Lalu bisa ketemu langsung sini Tapi coba tanyain Ki Sekarang kan lagi jaman tuh korupsi-korupsi Capa tau dia di Sogok Malu dong Sun baby kiri, sun baby kanan Boleh sun baby kiri, baby kanan Ayo dong jangan malu-malu gak? Bukan murim Oke terima kasih tepuk tangan lu buat Ratih Terima kasih Ratih Love you Love you Nanti ngobrol aja nanti Ya ini email dari Ratih ya Nanti di Ya bisa langsung dibacakan nama Syantal Dear galau night Aku lagi galau banget Karena masalah Teman makan teman nih Suatu hari Aku titip surat untuk gebetanku Lewat temanku Tadinya mau kirim BBM Tapi belum beli pulsa Sian ya Nah Di surat itu Aku bilang Kalau aku mau pinjam uang sama gebetanku itu Sama gebetanku Dikasih 300 ribu Dengan syarat Cintanya aku terima Aku sih sudah suka sama gebetanku Tapi masalahnya Uangku diambil sama temanku Sekarang gebetanku yang berprofesi Sebagai debt collector itu Udah nagih dua hal Jawaban cintanya Dan juga Bunga dari uang pinjaman tersebut Aku cedih sekali Ingin menyendiri selalu jadinya Bantuin ya jawabannya Makasih Ratih Ratih Kasihan banget sih Itu email apa nulis cerpen? Dia udah bilang dia suka sama lo Bayarin 300 ribu Tapi bukan lo gak debt collector banget Gitu lu yang disabarin debt collector Iyi gitu Debt kolekol Sama debt collector Susah banget pecahnya gitu Kita melihat banyak banget Kasus yang belum terpecahkan Yang masalah tadi John K yang lo sebut tadi Ditambah lagi yang Kasus penyerangan ke rumah sakit angkatan darat itu ya Bayang gak loh rumah sakit Keamanan tapi diserang sama preman gitu Gue sih gak berani ya berhadapan Jadi mendingan lupakan cintanya itu Ya oke tapi nah ini sekarang kita punya games nih Kita punya games hari ini Ini gamesnya adalah hanya dua kalimat galau Permainan hanya dua kalimat galau Caranya gampang banget Jadi ini akan dimainkan oleh Syantal Jadi Syantal disini bercerita sebagai seorang reporter Sebagai reporter nanti akan bereportase Lalu disini ada Danet Asep dan juga Triam mewakili Chang Cuters Jadi nanti pada saat Syantal melakukan reportase Itu nanti Danet hanya boleh ngomong Ih gede banget Itu dan satu lagi Itu bagian gue Cuma dua itu tuh Sedangkan kalau Asep Cuma boleh bilang gini Ini giliran gue Oh ini giliran gue Dan satu lagi Kecil banget Kita cocokin dengan orangnya Dan Tria Itu cuma boleh ngomong dua Yaitu Saya suka itu Dan satu lagi Harus pakai kolor Oke tepuk tangan dulu kita ke tengah sini Saya Syantal Della Concheta melaporkan Dari daerah Jakarta Timur Karena baru saja terjadi Kasus perkelahian berdarah Antara kedua kelompok Yang dikenal sebagai kelompok debt collector Saya suka itu Itu bagian gue Oh Ih kecil banget Belum Kedua kelompok memang dikenal kejam Dalam melaksanakan penagihan utangnya Mending pakai kolor Teter Tau Tati lu Tadi terakhir yang apa Sampai mana Yang aneh yang pakai kolor Agak aneh tadi Sampai dimana tadi Sampai dibilang Kedua kelompok memang dikenal kejam Kejam pakai kolor Debt collector pakai kolor ngeri kayaknya Coba Lanjut lanjut boleh Ini giliran gue Belum Berarti waktu si debt collector pakai kolor Lu ini giliran gue Dalam masalah penagihan utangnya Bahkan tidak segan-segan Untuk menghabisi nyawa korban Ini giliran gue Oh maksudnya korbannya gede Masyarakat menganggap aparat kepolisian Dianggap lepas tangan Kepada preman-preman tersebut Saya suka itu Lu suka makan Gak boleh Itu kan gak bagus Terkesan polisi itu apa Melepas preman-preman itu Saya suka itu Berarti lu mendukung preman dong Tapi itu Indonesia banget Oke oke Karena masih banyaknya kasus kekerasan Yang belum terpecahkan Dilakukan oleh kelompok itu Itu bagian gue Masyarakat berharap Kepada pemerintah Untuk menindak tegas Kelompok yang meresahkan tersebut Nah bener kan Pas Bener ya Pas Itu bagian gue Oh nyambung Nyambung Kepada pemerintah untuk menindak tegas Kelompok yang meresahkan tersebut Karena bila tidak Dipastikan kelompok preman akan semakin banyak Dan menimbulkan keadaan yang tidak aman Ini giliran gue Pas giliran lu Reportasenya udah habis Saya Hanta Della Concheta melaporkan Oke Terima kasih Kita berikan tepung tangan dulu Untung yang terakhir Pas udah selesai Enggak gue masuk lagi tadi Harus bagi kolor Gak enak Tapi ini Sebenernya ini Kalau kita lihat permainan ini Kan sebenarnya kita mainkan Membuktikan bahwa peranan pemerintah itu Penting dan juga dibutuhkan Gue suka banget Udah selesai Karena gini Kalau pemerintah cuek Nanti opini Lu salah Lu salah bikin permainan ini Ngundang becang cutus Jadi gini Temen mereka Masih kalau pemerintah cuek Jangan lupa pakai kolor Kok gue yang kena sih Kalau pemerintah cuek aja Maka opini masyarakat Pasti akan bervariasi Dan pasti opini-nya negatif Makanya jangan lupa pakai kolor Ini yang gue dulu ya ngomong Oke Jadi makanya kebiasaan Teman-makan teman itu Itu akan menjadi wabah di Indonesia Jadi rati besek Rati besek ya Silahkan dipilih kira-kira tadi Saran Bianggalo yang mana yang akan dipilihnya Ini giliran gue Terang Oke ya Jadi kalau kita bilang teman Teman ini seperti matahari Yang akan selalu menerangi kita Mungkin satu waktu Cahayanya tertutup oleh awan Sehingga kita tidak merasakan sinarnya Tapi yakinlah Dia selalu ada Untuk kita Kita masih di sini Tunjukkan pada dunia Arti sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!